Ada pengembangan SDM, di mana perempuan Bapak dosen yang terpintai ini di dalam pengembangan SDM Perketaapian. Kalau aku lihat dasar isu sastegisnya, Bapak, ini adalah rencana infrastruktur yang sustainable berkelanjutan akan kita bangun Perketaapian, baik yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, maupun yang ada di Papua. Saat ini yang sedang kita lakukan memang ada di Kalimantan dalam angka membangun Perketaapian Makassar Parepase. Untuk tahap pertama ini, untuk baru sampai ke Barangbong yang akan mengangkut. Ada dua angkutan sana, angkutan politis dan sama angkutan barang. Lebih kepada dua angkutan, ada dua pabrik semen sana, pabrik Pernasa dan pabrik-pabrik Bosowa yang menjadi salah satu, salah dua potensi angkutan barang yang ada di Makassar Parepare. Dan insya Allah ini juga akan kita operasionalkan di tahun ini, Bapak, di tahun ini paling cepat di Oktober 2022 ini. Nah, sementara di Jawa pun banyak sekali yang sedang kita lakukan perkembangan Perketaapian. Ini program kami akan kita bangun, mulai di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kemalimantan, dan Pulau Sulawesi, serta ada di Papua yang akan kita bangun secara bertahap, yang nantinya menjadi, yang dulu pernah kita sebut juga adanya Trans-Asian Railway, ini menyambung penegiatan Trans-Asian Railway. Di Pulau Sumatera ada lintas utama, ada juga Kabandara, sudah ada empat, kita berdasarkan Medan, Padang, Palembang, dan Jembatam. Juga ada akses ke tujuh pelabuhan yang kita siapkan, untuk Pelok Semawai, Belawan, Dumai, Tanjung Apapi, Baku Henik, dan Selatanjung. Kita juga bangun ke perkembangan regional, kereta untuk akumunasi, yaitu untuk Medan dengan Medi Banggunya, Padang, Palembang, dan Batam, serta reaktifasi jalur KA, seperti Binja Besitang, Padang Panjang Bukit Tinggi, Payakubu, Marokalapan, dan Marokal. Yang tahun ini sedang berjalan, serta di Pulau Jawa pun sedang kita lakukan bagaimana peningkatan real ganda lintas utama Selatan, persiapan high speed train Jakarta-Bandung, Sumarang-Surabaya, lingkar layang Jabodetabek, ini insya Allah juga tahun ini akan kita resmikan, MRT-LAT Jabodetabek. Lanjutnya juga elektrik makasih, Surabaya-Bandung, Jogja-Solo, dan sudah berjalan, Bapak, elektrikasi Solo-Jogja ini menjadi primaduna, tidak pernah kosong, dan nyaris-nyaris hilang, tidak yang kita hilangkan, begitu padatnya, sudah seperti umum, seperti biasa, penumpang yang ada di area Jogja-Solo, yang tadi juga ases 7 pelabuhan, di Tuk Tanjung Priuk, Terebon, Tanjung Mas, Tanjung Merak, Jogja-Solo, dan Lok Lombongan. Ada satu, Pak, yang terbaru, kami sedang menyiapkan, sebetulnya untuk ke arah Patimban, pelabuhan yang baru, dan ke Aparah Kotaan Regional, Jogja-Solo, Jakarta, Bogor, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Untuk Bogor, sedang kami tertiapkan, ini juga akan kami operasionalkan di tanggal 30 Maret ini, Pak, untuk Bogor-Sekabumi, untuk tahapan satu relnya. Nantinya untuk relgandanya akan kita lakukan di tanggal 28 April untuk Bogor-Sekabumi. Ini juga terakhir-akhir juga untuk anggota-tumpang dan anggota barang, yang cukup panjang dari sana, terutama untuk anggota air dan semen. Selanjutnya juga nanti ada beberapa reaktifasi jalur kereta api untuk di Pulau Jawa. Jadi Pulau Kalimantan, ini yang masih agak bersendat-endat, itu terbangunnya kereta api dengan KPS, berdasarkan komunitas swasta, untuk Muara Wahu, Muara Bangalon, Muara Raya, Kota Ibarat, Balikpapan, Kuruk Cahu, Mangkatip, Bebat Tanjung, terbangunnya jalur Atrakota Banjir Masin, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Reteb, Batas Negara, Banjir Masin, Balikpapan, Kota Ibarat, Batas Negara, kita akses ke bandara, akses ke bandara, akses ke bandara Banjir Masin, ases ke tiga, pelabuhan, Bertanjung, Banjir Masin, Lebuk Tukang. Ini adalah untuk mendukung IKN, Bapak dan Ibu Kota Negara yang akan kita gunakan. Nantinya di IKN itu ada ke bandaranya, ada ke perkotaannya, dan ada ke regionalnya. Selanjutnya di Pulau Solwesi, yang kita bangun adalah Raya Kancaku tadi, Makasa Pare-Pare, Hitung Manado, Hitung Gorontalo, Isimu, Pare-Pare Mamuju, Mamuju Palu-Palu Isimu, Makasar Takala Watampone. Ini setelah itunya akses keduanya bandara, ke bandara Makasar Manado, untuk di Makasar dan Manado, terus akses keempatnya pelabuhan, pelabuhan itu Makasar, Hitung, Pare-Pare dan Garongkong, pelabuhan baru yang kita bangun ini sekarang ini Pak, terus ke perkotaan regional di lokasi di Maminasata, dan Manado dan sekitarnya. Nah, lanjutnya, saya di Pulau Bali, Bapak, yang kita siapkan juga, ada di Pulau Bali, pembangun akses kota dan akses bandara. Awalnya memang disuruhkan dengan yang Autonomos, Goa 3, apa nanti pakenya kembali kereta api, atau nantinya bus, dengan itu kita masih dalam studinya Pak. Lanjutnya, persiapan pembangunan KA, Sorong Monokrawi, dan Jayapura Sarmi, termasuk akses keperlambuhan. Detailnya sudah ada, untuk Papua, Bapak, semua masih bertentangan dengan pemendanya, antar di bawah, atau di atas elevated, atau ground at train. Selanjutnya, ini adalah isi strategis perkecapian yang ada saat ini Pak. Tertama, terkait dengan pengembangan jaringan pelayanan. Kedua, tentang bagaimana peningkatan keamanan dan selamatan. Tiga, alih teknologi dan pengembangan industri. Empat, pengembangan SDM dan pengetapian. Ini nantinya kami minta dukungan para suhu, para dosen, tentang bagaimana kami bisa mempercepat kebutuhan SDM. Tiga, pengembangan kelembagaan dan investasi pendanaan. Terhadap pengembangan jaringan tadi, yang kami lakukan adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan selamatan pengetapian. Yang kedua, peningkatan keandalan dengan kelaikan sarana dan pelasarana, mentingklasin lain yang kereta api dan mudah lain dan meningkatkan aksesibilitas. Ini pengembangan jaringan pun nantinya akan terkait dengan teknologi yang digunakan kereta api, Pak. Sampai saat ini, kita sudah punya sampai ke GOA 4. Untuk otomasinya, kegiatan tingkat otomatik kita sudah ke GOA 4 yang ada di bandara. Dan besok ini, yang Jawa Budapak menggunakan GOA 3. Dan ini akan berdampak terhadap bagaimana kita menerapkan SDM-nya, bagaimana terhadap perawatannya, pengopasionalnya, di dalam melunakan pelayanan untuk tingkat tingginya, teknologi yang kita gunakan bahkan ini, bahkan kita dalam water set juga akan menggunakan kereta cepat. Pada peningkatan keamanan samatan, juga tersekat dengan peningkat pembinaan atau penyelenggaraan perkereta api, melalui NSPK, koordinasi dengan pihak otak, selain pasangan monitoring dan evaluasi, ini masih umum, Pak, terhadap keamanan kereta api tetap bicara tentang keselamatan, keamanannya memang ada pihak luar yang kita, pihak samping yang akan kita harapkan terhadap peningkatan keamanan dalam pelayanan kereta api, terutama ini terkait dengan masalah tipuk-menimpuk, masih juga laku, Pak, sekarang masih banyak tipuk-menimpuk kereta api oleh anak-anak kecil yang ada di daerah. Selanjutnya, bagaimana teknologi, analisis teknologi untuk pembelian teknologi dalam negeri, dan mendorong peningkatan pandemi penyelenggaraan dalam negeri. Ini, tadi, Bapak, yang kami sampaikan bahwa kita sudah tingkat tinggi, Pak, 24, 23, dengan menggunakan silver, safety integrated level yang keempat. Ini juga menjadi pertanyaan tentang silver ini, karena beberapa informasi yang ditanyakan masyarakat itu terhadap silver. Apakah dimungkinkan adanya silver itu, sementara bagian-bagian tidak ada, artinya hanya bagian bergian tertentu yang silver, tapi kita melaksanakan dengan sistem silver. Ini menjadi pertanyaan dari masyarakat dan teman-teman yang tahu kondisi rencana dari goa A3 dan goa A4 yang menggunakan silver. Selanjutnya, terhadap SDM, peningkatan SDM. Ini terkait dengan bagaimana kepercayaan regulator perketahapian melalui program dikat. Nanti kami sampaikan berapa kebutuhan SDM kami sesuai dengan fungsi tugas di dalam pemberian pelayanan perketahapian. Menorong titiknya SDM peraturan perketahapian atau melalui regulasi kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan. Terhadap SDM ini, Bapak, Kementerian Perhubungan sama DJKA sudah punya dua badan pengelola, yaitu di Makassar Pari-Pari dan di Palenbang. Artinya kami di situ berperan penting di dalam pengoperasian kereta api BLU yang mengelola langsung operasional kereta api. Memang di dalamnya itu kami berdasarkan dengan operator, baik itu operator sarana maupun operator prasarana dalam pelaksanaan program pelayanan. Ini juga masih kami terus kaji bagaimana BLU kami itu bisa melayani secara optimal di dalam program pelayanan perketahapian. Contoh sedangkan besok ini adalah di Makassar Pari-Pari, Makassar Pari-Pari sudah ada balik pengelolaan kereta api, di situ juga ada operator prasarana dan ada juga operator sarana. Diskusi kecil kemarin kami itu mencoba mensimulasi sangat terhadap kalau terjadi masalah kecelakaan atau gangguan kereta api sebenarnya siapa yang menjadi penjuru penanganannya? Jujur Bapak belum menunggu jawabannya. Belum menunggu jawabannya apakah operator prasarana operator sarana atau badan pengelola tersebut yang menanggung jawab kalau terjadi rintang jalan perketapian. Kesimpulan kemarin memang baru akan mencari pihak independen di dalam laporan penelitian. Dan mungkin nanti kami mohon masukkan para suhu bagaimana terhadap rintang jalan yang uji pertama kami adalah negasi kebentuk hubungan adalah bagaimana mengatasi rintang jalan pada tempat yang ada operatornya secara prasarana ada operator sarana dan ada badan pengelola milik pemerintahan Direktur Jenderal Proketapian. Selanjutnya terhadap kelembagaan peningkatan peran pemerintah sebagai regulator Proketapian dan mendorong pemerintah penyelenggara secara motivator dan peningkatan perunturan neerah. Jadi kita sudah mulai Bapak kita sudah akan mengadanya badan penyelenggara prasarana Proketapian dan kita saat ini sudah ada lebih 9-8 operator dalam memberikan pelayanan Proketapian di Indonesia. Terakhir terkait dengan investasi pendanaan ini sebagai kebenaran Pak Presiden kita lebih menambah kepada pembayaran melalui investasi atau melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Kalau kondisi Proketapian Indonesia ini coba cepetin lanjut ini adalah secara undang-undang jenis yang ada di kita ada satu yang terbaru ini hak kereta gantung yang disuruhkan dari kawan-kawan INKA untuk membangun kereta gantung perkotaan mendukung pariwisata di kota Malang. Ini sudah kita survei dengan Minko Marfes juga kita sudah survei bagaimana terhadap kereta gantung ini. Kereta gantung ini juga kita belum memiliki regulasi lengkapnya terhadap persyaratan-persyaratan terhadap kereta gantung ini. apakah kereta gantung seperti yang ada saat ini ada di tempat wisata di Ancol ataupun di Kuncak atau kereta gantung monorel seperti yang ada di beberapa negara. Ini juga menjadi kata-kata kami terhadap rencana kereta gantung yang akan dibangun di Malang. Ini sudah umum selanjutnya menit. Nah, Bapak, terkait dengan perasaan perkereta apian saat ini, secara keseluruhan panjang jalan kereta api yang jalan kereta api eksisting itu ada 9.150,902 km di mana terbagi atas yang beraktif operasi sebanyak 6.466,197 km yang tidak aktif masih tinggi juga sebanyak 2.608 km persegi. Nah, yang aktif itu ada di Jawa di Sumatera sebanyak 1.854 km yang di Jawa sepanjang 4.536,51 km. Ini kereta-kereta yang aktif di Sulawesi baru kita bangun sepanjang 49,28 km dan di Papua ada 26 km terlalu kereta api. Hal yang tidak aktif masih tinggi juga di Sumatera itu ada sepanjang 258 km dan di Jawa Madu sepanjang 2.424 km. Beberapa yang sudah kami lakukan reaktifasi di dalam peningkatan proyek kereta api namun jumlahnya masih kecil lahir kemarin kami reaktifasi jalur dari Cibatu sampai Garut sepanjang 14 km ini pun menjadi hidupan masyarakat karena sudah 40 tahun itu tidak hidup dan baru kemarin dihidupkan lagi kereta Cibatu Garut untuk mendukung para wisata dan perekonomian di kota Garut selanjutnya kalau kita lihat pertumbuhan jalur kereta api memang sepanjang tahun terus meningkat dan terakhir di jahun 21 kita sedang mencapai 6.466,197 km atau meter kalau dimeterkan 6.466,197 meter dengan kerintiannya ada jalur sebanyak sebanyak 3.54,000 3.54,197,167,197 meter panjang jalur elektrifikasi sepanjang 737,197,197 meter panjang jalur keapal kotaan 1.166.000 meter ini yang kita gunakan untuk jalur kereta api yang ada saat ini dasarkan pulau juga seperti itu oleh jaringan real masalah persenjalan elektrik peningkatan rehabilitasi jalan kereta api per kilometernya tahun 2001 kita melakukan sepanjang 1.822 km enhancement juga kami lakukan termasuk pembangun jalur kaya baru termasuk jalur ganda reaktivasi penggantian bantalan juga kami lakukan jumlahnya ada di sekolah lanjutnya pekerjaan peningkatan pembangunan persenjalan telekomunikasi kemarin kami diskusi di KAIS Bapak ternyata masih ada juga bantalan-bantalan kita yang kereta pun masih ada umur yang sampai 100 tahun kita gunakan di Indonesia ini yang menjadi target bagaimana peningkatan-peningkatan pelan tersebut dan pelanggaran atau rintang jalan terjadi itu memang sering banyak terjadi di wesel padahal jalannya pelan dan itu dikenakan sudah pada aus Bapak wesel-wesel yang ada sekarang dan ini menjadi target juga bagaimana penggantian 2000 wesel yang terpasang saat ini yang sudah berumur tua dan sudah sangat aus jadi kita juga menyiapkan sertifikasi dari penggunaan dan fasilitas operasi fasilitas operasi lainnya yang menjadi target kita juga Bapak karena ada peningkatan teknologi yang kita gunakan di dalam pelayanan transportasi kereta api stasiun Bapak kalau kita lihat juga meningkat dari tahun ke tahun dan tahun 2021 stasiun di operasi sebanyak 2021 turun dari tahun 2020 kenapa turun? ini memang karena jalurnya tidak lagi dari kata api Pak karena penumpang yang sepi lebih kemarin kita dihantam dengan adanya COVID kenapa nanti 2022 kita akan kajian apakah yang jalur stasiun tertutup ini akan kita buka kembali atau tidak termasuk di dalamnya itu juga terminal barang yang kita tutup itu di Geribagia dan Jebres nanti ke depan ini apakah kembali kamu buka atau tidak ini juga sedang dalam kajian ke depannya karena ada kebutuhan depo baru untuk layanan KRL mungkin perlahan-lahan itu akan digunakan sebagai untuk pendidikan depo di Sumatera begitu Bapak kami sudah di 2001 sudah memiliki 173 stasiun kereta api lanjut selanjutnya kami mencoba Bapak terhadap lampiran data misalkan waktu 5 menit Bapak terkait SDM data kami cukup lengkap Bapak Ibu Guru Bapak Sohan Bapak Suhu dari Taruna nanti bisa dimanfaatkan mungkin dari data ini di dalam pembelajaran untuk perkembangan perketahuan yang ada di Indonesia ada beberapa data yang kami sampaikan terutama terhadap kebutuhan SWM ingin Bapak sementara kami agak gangguan sinyal silahkan silahkan Pak terima kasih terima kasih Wuhh, hilang lagi asyik. Oh, jangan berkasih, Pak. Pak, kami coba ambilkan, ambilkan data-data untuk penjelasan kami, seperti apa, perkembangan-perkembangannya. Kami izin, Pak, fokus pada teknologi dan SDM untuk yang SDM. SDM. Keputu SDM. Kita lihat keputuan SDM. Bapak, ini adalah keputuan SDM, Pak. Sudah pasang bom. Keputuan SDM ke depannya, dengan tingginya, masifnya pertumbuhan kereta-kereta Indonesia, kami membutuhkan SDM sekitar 59.29 orang, yang terbagi atas tenaga penguji, inspektur 89 orang, auditor 45 orang, tenaga pemeriksa 2.900 orang, tenaga perawatan sekitar 4.256, petugas pengoperasian ada 5.800, ada awasarana, masing-inggit, tugas penanganan kecelakaan, tugas penangan kecelakaan, tenaga peraksanaan pembangunan perasaranan, asesor dan asesor manajerial. Angka ini cukup besar, Pak, pemenuhan SDM ini, bagaimana yang terhadap dalam regulasi, dan ini pun sejujurnya masih terbagi nanti bagaimana kita memfokuskan kepada masing-masing individu yang memiliki tingkat keprofesional kompetensi khusus, Pak. Dengan adanya GOAT3, dengan Bikaria Silpor, dengan adanya kereta otonomus, dengan adanya kereta cepat, bagaimana terhadap kompetensi yang ada di Dobas ini, bisa menunjang pelayanan yang kita berikan di dalam peningkatan teknologi kereta api yang ada di Indonesia ini, Pak. Nah, ini perlu peran maksudkan Bapak-Bapak bagaimana kami bergantung kepercepatan di dalam mereka perayaan ini. Yang sedangkan melakukan saat ini, sekarang Bapak-Bapak bagaimana kami meningkatkan kemampuan kawan-kawan kami di dalam penyusunan KPK, Bapak. Pak Menteri mengharapkan bahwa KPK ke depan ini dikelola oleh DGKA melalui balai-balainya, hingga pada saat akan banyak masuk operator parana maupun operator pasana, bisa lebih mudah di dalam memberikan pelayanannya, Pak. Ini sedangkan kami tingkatkan kemampuannya untuk menyusun dan membuat pelayanan kereta api dan KPK, garis pelanjalan kereta api, hingga kita bisa perkepatan di dalam memberikan pelayanan-pelayanan, juga termasuk peningkatan PNBP, Pak, di dalam peningkatan pelayanan kereta api, melalui TAC, yang sekarang kita keluarkan, yang kita pungut setiap tahunnya dari operator. Izin, Bapak, kalau kita highlight sedikit terhadap perubahan-perubahan terlihat dari awal, ini adalah kalau kita lihat satu-satu dari awal, ini adalah rencana induk pelayanan, peningkatan pelayanan kereta api, yang akan kita bangun. Selanjutnya, ini jalur yang bedan binjai, Bapak, jalan kalah layang, benar binjai, sebanyak 3,3 km. Ini, Pak, saya ingin percepatan, datanya sudah kami kirim, nanti bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, rencana induk perketapian nasional untuk Pulau Jawa. Selanjutnya, ini untuk pembangunan Jakarta fase 2. Terhubung dengan Ancol, Tersantai Ancol Barat, dan saat ini juga kami sedang melakukan FS untuk LR3 Japerdobeck. Ini MAP. Selanjutnya, untuk pembangunan MLT Jawa S-West Timur Barat, fase 1. Dan kami siapkan juga dengan waktu 2020-2028. Yangkanya cukup besar, Pak. Selanjutnya, ini masih kelanjutan dari S-West tadi, fase 1, fase 1. MLT, Mas Jawa, Pak. MLT. Selanjutnya, ke Acepat, Jakarta-Bandung, Bapak, sudah sampai, sekarang sudah sampai pada larang. Untuk ini ada dua tahap. Tahapan ini pertama ini, memang kereta api ini akan beroperasi sampai pada larang. Dari pada larang, mereka disambung dengan KRB sampai ke Tegal Luar, Bandung. Ini memang masih kami persiapkan, jangan sampai dari pada larang ke Tegal Luar itu waktunya lebih lama daripada cepat dari Jakarta sampai ke pada larang. rencana yang juga akan segera beroperasi untuk ke Acepat, Bandung ini. Selanjutnya, ke Acepat, Tinggi Jakarta, Surabaya, Semihek, Speed, W, SHSK, Jakarta, Surabaya. Ini juga sedang kami lakukan studi, Bapak. Studinya juga sudah lakukan dari BRIN, sudah keluar rekomendasi terhadap ini, kelanjutannya seperti apa sudah kita siapkan untuk kita cepat Jakarta, Surabaya. Selanjutnya, ini Surabaya Regional Way Line, SRL, sedang kami sediri juga dengan KFW, bantuan KFW terhadap peningkatan VTAPI di Surabaya. Terutama ada pilihan terhadap apakah dibuat K-grade atau dibuat televeted dan terhadap penanganan pasitas bidang dan pembuatan jalur gandanya. Selanjutnya, terhadap Garugandabung Jokerto, ini juga sedang kita siapkan. Selanjutnya, terhadap ini untuk Kalimantan dari Surabaya, rencana Indok Pembangun Kertapian sebagaimana data yang tadi kami sampaikan. Selanjutnya, domakasal pare-pare, Insya Allah, Pak, ini segera beroperasi di Oktober, tapi baru dari baru sampai ke Garonggong, jauh 40 km, 42 km untuk tahap pertama. Tahap keduanya nanti baru sampai ke Sampung Kepayapare, dan sampai ke Bandara, Mandai, baru ke Kota Makassar. Selanjutnya, penjana Indok RITNAS kita di Papua, Bapak, rencana pembangunan kita di Papua. Selanjutnya, terhadap pembangunan di dalam RITNAS, dan setelah sebagian yang kami sampaikan, Bapak, bahwa tetap kita lebih mengutamakan melalui KSP, Kediasama Swasta, dengan pembiayaan alternatif. Kalau dalam RITNAS, sampai dengan 2030, anggaran dibutuhkan sekitar 853 triliun, dimana 32 persennya APBN, dan 60 persennya alternatif. Sementara di dalam RITNAS, kami di 2020-2024, dibutuhkan 210 triliun, dimana 30 persen dari APBN, dan 70 persennya alternatif melalui Kediasama Universitas Swasta, apa itu dengan KPBUAP, apapun dengan KSP. Selanjutnya, terhadap ini keselamatan walaupun terhadap peningkatan keselamatan perketapian yang kami persiapkan kedepannya dengan adanya kata cepat, dengan adanya kata repetit, bagaimana penerangan tanggap darurat ini juga sedangkan mempersiapkan atur-atur mainnya dari SOP-nya supaya jika terjadi satu rintangan, tidak menjadi suatu kendala. ini terjadi kemarin waktu pada saat MRT hati listrik, harusnya kereta api itu bisa berjalan sampai ke stasiun, tapi kenapa kemarin berhenti di jalan itu tidak sedangkan kami lakukan penelitian, kenapa berhenti tidak sesuai dengan SOP yang disiapkan. Selanjutnya, terhadap rencana ini percapian Diploma Rada-Dipo Bali, Bali juga mendukung pariwisata dan mendukung bandara, termasuk secara pemindahan bandara Bali di sebelah utara. ini yang kita siapkan LRT Jabodebek, insya Allah akan segera berfungsi dengan tadi Go A3 yang akan digunakan di dalam pelayanan LRT Jabodebek dari Cibugur sampai Duku Atas, Cibugur Cawang Duku Atas atau Bekasi dan Bekasi Cawang Duku Atas Insya Allah segera beroperasional LRT Sumata Selatan sudah beroperasional sudah semangat meningkat ridership-nya dari LRT Sumata Selatan ini kami lakukan integrasi dengan Dijia Perhubungan Darat melalui dukungan feedernya dengan BTS yang ada di Sumata Selatan ini LRT Jakarta Jakpro yang akan kita kembangkan juga nantinya Kak Halim terintegrasi dengan KA Cepat Selanjutnya MAT Jakarta yang sudah berjalan dengan Goa 4 Selanjutnya ini rencana metokapsul yang sedang studi juga oleh KFW tadi ini berbarangan dengan Surabaya kita menunggu hasil studinya Bapak ini APMS yang sudah kita pakai ada di bandara ini pun sudah Goa 4 dan Silpor selanjutnya High Speed Railway Jakarta-Bandung Tahap pertama sampai pada larang tapi kita terus sampai ke tengah luar dan Gage 1435 ini bisa kita lihat Bapak secara percapian dari perkembangannya jadi terhubung-terhubungnya ini kita dengan penggerak sendiri real bus yang kita punya Bapak regulasi kami sedangkan beberapa revisi Bapak termasuk adalah replikasi yang terdekat juga masalah stasiun juga kami memasukkan Bapak terhadap stasiun-stasiun ini karena apa pada saat kami revisi ini kami perlu kembali menetapkan persyaratan requirement dari stasiun ini bagaimana stasiun yang di perkotaan bagaimana stasiun di kawasan aglomerasi bagaimana stasiun yang sudah bercampur dengan sudah menjadi satu TOD persyaratan seperti apa ini yang menjadi kami perlu masukan-masukan terhadap layanan persyaratan stasiun-stasiun ini nanti juga memasukkan bagaimana bagusnya kami membuat regulasinya yang bisa masuk di dalam semua kondisi baik itu tadi Pak perkotaan aglomerasi maupun terima kasih terima kasih terima kasih Bapak baik Bapak sebentar mungkin itu Pak bisa kami sampaikan terhadap perkembangan pekerjaan Indonesia baik sistem maupun jaringan dan perkembangan sarana-berlasarana yang kita siapkan sampai dengan 2030 sesuai RIPNAS dan 2024 sesuai dengan nasib yang kami miliki terima kasih Bapak Bapak mohon sarana masukkan kami kembalikan ke Pak moderator terima kasih Pak terima kasih Pak Rizal sebenarnya banyak sekali saya kira dari bahan dari Pak Rizal tapi dipersingkat oleh beliau tapi nanti bahan bagi yang menginginkan dapat menghubungi Pak Sahar kita berikan nomor nanti mungkin dari Pak Rizal bahan itu mana-mana yang bisa di-share nanti disampaikan kemudian bagi Bapak-Bapak dan adik-adik yang ingin menanya atau sumbang saran atau ikut diskusi mohon resen ya jadi saya bisa lihat ini cukup banyak soalnya ini ada hampir 100 maksimum kita memang hanya 100 kemudian kemudian saya akan persilahkan dahulu senior kita untuk memberikan masukan Pak Yusuf Pak Yusuf nanti disini juga ada Pak Daddy ada Pak Iskandar ada Pak Ripau dan lain-lain Pak Yusuf mempersilahkan Pak Yusuf terima kasih Pak Wendy terima kasih Pak Wendy terima kasih Pak silakan Pak hari ini kita mendapat satu informasi penjelasan yang menyeluruh mengenai perkereta apian baik perkembangannya maupun tantangannya tapi ketahuilah bahwa Pak Risal Wasal ini adalah seorang spesialis seorang ahli yang namanya Sarana kemana saja beliau pindah ya Sarana itu dari awal beliau bertugas di Direkturat Keselamatan dan Teknik Sarana selesai itu beliau yang jadi Direkturnya Sarana LLAJ pindah ke kereta api Sarana juga jadi saya katakan beliau memang spesialisasi Sarana jadi kalau mau tanya apa saja tidak usah ragu-ragu pasti beliau bisa menjawab nya gitu ya mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi beliau tentu tahu persis di LLAJ dulu tantangan apa di bidang Sarana dan kemudian sekarang di bidang perkertapian kita mohon informasi bagaimana perbandingannya antara kedua Direkturat Jenderal ini berkaitan dengan Sarana masalah apa yang dihadapi baik bisa misalnya kualitasnya Sarana dan kuantitasnya bagaimana baik di LLAJ maupun di kereta api kemudian beliau juga selalu menangani masalah keselamatan kalau di LLAJ kita tahu bahwa lebih dari 80% itu kecelakaan itu karena human errornya itu manusianya faktor manusia bagaimana kalau di kereta api rasanya para petugas di kereta api itu masinisnya tidak terlalu banyak membuat kecelakaan tapi kalau di jalan raya manusianya justru yang paling banyak itu 80% ke atas manusianya Sarananya tidak terlalu ada menjadi penyebab tapi tidak terlalu seperti manusianya penyebab percelakaan itu hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan inilah yang kami juga mohon informasi bagaimana perbandingan perbandingannya antara pengalaman yang sudah Pak Risa alami di kedua Direktur Jenderal ini terima kasih Pak Rizal terima kasih Pak Yusuf saya lagi kan Pak Deddy Pak Deddy Darmawan saya juga mau Iskandar Pak Rizal oh iya Pak Iskandar oh iya Pak Iskandar Pak Iskandar Pak Iskandar Pak Diddy terus Pak Iskandar atau Pak Iskandar dulu Pak Iskandar Pak Diddy belum ini lagi silahkan Pak Pak Iskandar kalau melihat terata api ya rencana yang disampaikan oleh Rizal tadi ya saya kira yang jadi masalah itu adalah sebagian itu kan adalah perjalanan yang melewati garis pantai ya nah kalau dia melewati garis pantai apalagi itu seperti di Sulawesi itu dari Makassar sampai dengan Menadu melewati garis pantai padahal investasi yang dibutuhkan untuk kereta api itu luar biasa besar jadi saya melihat disini kenapa tidak kita kembangkan short sea shipping ya atau pelayaran pantai di Sulawesi dan kalau saya lihat juga di gambarnya tadi Kalimantan juga sebenarnya adalah garis pantai ya nah kalau kita kembangkan kereta api saya kira dimannya belum ada ya jadi mungkin ini akan menjadi masalah untuk jangka panjang ya jadi saya lebih mendorong supaya short sea shipping ini ataupun pelayaran pantai yang dikembangkan di Sulawesi maupun di Kalimantan ya kecuali kalau memang angkutan batu bara dari pedalaman Kalimantan itu tinggi saya kira oke-oke saja kita bangun kereta api disitu tapi kereta api kan sebenarnya baru visible kalau dimannya tinggi kalau ya dimannya tinggi ya nah sekarang ini kalau untuk angkutan penumpang misalnya Sulawesi tadi itu dari Makassar sampai dengan Kado siapa yang akan naik disitu ya mungkin akan lebih menguntungkan mereka naik pesawat terbang daripada naik kereta api yang mungkin akan jadi mahal karena jaraknya jauh dan saya kira ya masalahnya kan masalah demand supply disini kalau kita supply kereta api maka kereta apinya itu saya kira akan menjadi mahal karena karena satu dimannya rendah jadi kalau untuk angkutan barang saya enggak lihat jadi oleh karena itu saya lebih mendorong kepada angkutan short shipping untuk angkutan barang dan udara mungkin untuk penumpang Sulawesi dan Kalimantan saya kira mungkin itu komentar saya terima kasih terima kasih Pak Iskandar halo Pak soalnya ini di resen ya saya enggak bisa ngelihat semuanya soalnya ini kalau kasih saya terus kemudian tadi saya dengan Pak Deddy dari awal ada banyak ini apakah Pak Deddy sudah siap kalau Pak Deddy belum siap saya sampaikan ke Pak Suribno ya Pak Ripno aja dulu Halo Pak Deddy Pak Deddy Pak Ripno aja dulu tadi Bapak udah bilang halo halo silahkan Pak Ripno halo jadi saya melihat perencanaan di perhubungan khususnya di tadi ini sifatnya aksesoris Pak hanya untuk tampilan karena tidak dijalankan dengan serius pertanyaannya adalah kita kan enggak tahu demannya kayak apa harusnya ini kan kita melihat transportasi sebagai suatu keseluruhan katakannya pergulol itu bagaimana deman nanti dari deman itu baru dijawab dengan tatanan sistem apa yang diperluka ini kan enggak ucuk-ucuk kereta api ucuk-ucuk apa enggak enggak jelas arahnya kenapa kereta api bagaimana deman keseluruhan kemudian share-nya untuk kereta api sekian itu kita enggak jelas Pak ini sama dengan apa yang disampaikan Pak Iskandar tadi kenapa enggak ada mode lain dari berbagai share apa katakan modal split-nya kan enggak ada kita enggak punya itu ucuk-ujuk semua oleh karena itu mungkin ada baiknya ini untuk tampilan udahlah untuk aksesoris tapi untuk yang sungguhnya kan untuk bikin rencana yang sesungguhnya sebaiknya kita tata ulang rencana rencana kita lebih banyak aksesoris untuk tampilan kita punya tapi pada saat kita jalankan susah karena kita perencanaan kita parsial ini sama dengan apa yang disampaikan Pak Iskandar Makasih 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 Pak Ripno ini baru sekarang atau dari dulu ya aduh memang kita begini apa namanya introspeksi diri kita ini selalu apa enggak kuat menampung satu yang pertama adalah apa yang namanya keinginan jadi ada daftar keinginan ya Pak Ripno ya kebanyakan wajar keinginan untuk keinginan titipan pokoknya ada yang bilang pokoknya asal masuk dulu lah di persenangan belakangan silahkan Pak Reddy terima kasih Pak Wendy Assalamualaikum rekan-rekan semua yang hadir di sini saya hanya ingin melihat mengulas sedikit apa yang disampaikan tadi tentang isu strategis perkereta apian tentang isu perkereta apian ini menyangkut ini menyangkut persilangan menyangkut persilangan dengan jalan umum begini jalur kereta api itu kan kira-kira sama lah dengan jalan tol dengan jalan tol yang kalau dibangun jalan kereta api itu atau kalau dibangun jalan tol itu maka akan mengakibatkan satu daerah yang tadinya bersatu daerah yang tadinya bersatu akan terbagi dua yang ingin saya tanyakan itu adalah apa pada waktu merencanakan pembangunan jalan kereta api itu itu dipikirkan tidak bahwa dampak dari pemisahan satu daerah menjadi dua itu itu akibatnya adalah pasti akan ada usaha-usaha dari penduduk binatang atau apapun makhluk hidup yang tadinya bersatu kemudian dipisahkan untuk saling bersatu lagi yang saya perhatikan selama ini itu kecelakaan kereta api ini menyambung dari apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi tentang keselamatan umumnya terjadi di persilangan sangat jarang terjadi karena anjlok karena saya yakin betul Pak Sugiyadi Pak Wendy Pak Risar itu sudah demikian membangun jalan kereta api sehingga akan sangat jarang anjlok kekuali kalau sedang ada tanah longsor atau keretanya mogok atau karena semua sudah pada canggih tapi umumnya kecelakaan itu terjadi di persilangan di persilangan di mana-mana yang diberitakan maupun tidak diberitakan di tempat persilangan legal apalagi di tempat persilangan legal saya lihat di beberapa negara kalau orang membangun jalan tol mereka mempersiapkan jalan jalur atau rute untuk penyeberangan binatang penyeberangan binatang karena mereka tidak bisa membuat jalur ilegal seperti di jalan kereta api nah kalau di jalan kereta api karena kecil sempit mereka semua pada melintas-melintas sendiri dan itu membuat kecelakaan kereta api sangat akan sangat cepat kalau itu menyebabkan kereta api menjadi korban pagi nanti kalau kereta api cepat nah pertanyaan saya tadi saya ulang lagi kita fikirkan atau sekalian dihitung biayanya untuk membangun persilangan atau sekalian dihitung biaya untuk mengontrol persilangan ilegal menempatkan menempatkan kiri berang silang ilegal jangan jangan ditutup karena itu memisahkan satu daerah menjadi dua daerah yang tadinya bertangga akhirnya jadi jauh satu dua rumah akhirnya dipisahkan menjadi dua tiga kilometer pasti akan terjadi persilangan ilegal jadi jadi jangan pernah coba-coba untuk ditutup tapi bagaimana memberikan yang ilegal itu menjadi legal tanpa harus mengganggu lalu mobilitas kereta tapi dibikinkan fasilitasnya atau disediakan orang yang untuk kontrol kiri kanan seberang seberangan begitu dari saya Pak Wendy terima kasih Pak Dedy saya ada bapak-bapak yang lain ada ini tapi saya mau kasih dulu kesempatan kepada ini ya adik-adik atau anak-anak taruna kita ya baik dari STTD maupun dari ITL Pak Sahar mohon tarunanya apakah dari STTD atau dari ITL silahkan kalau ada terima kasih Pak ini memang rame hari ini diikuti oleh taruna karena baru semester silahkan taruna STTD silahkan kalau ada setelah itu ITL silahkan ya Pak mohon izin Pak izin memperkenalkan diri nama taruna remaja Haris Mandar asal PTDI STTD Bekasi mohon izin Pak saya ingin bertanya kepada Bapak Rizal Wasal saya baca di media pendapatan PT KAI sebagian besar dari angkutan barang Pak dan itu lebih dari 70% pendapatan bersumber dari angkutan batu bara di Sumatera Selatan saya ingin saya tanyakan bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini Direkturat Jenderal Kereta Api terhadap prioritas angkutan peta api di Indonesia khususnya di Sumatera apa mohon penjelasannya Pak siap terima kasih Pak terima kasih ada lagi silahkan dari ITL silahkan dari ITL oh ya ada bagus silahkan bagus dibuka kameranya isin perkenalkan terlebih dahulu nama saya Bagus Pasatalah dari mahasiswa istri logistik disini saya ingin bertanya kameranya bagus buka kameranya bagus biar kelihatan bagusnya nah gitu kan sekarang kereta api itu kan sedang butuh SDM banyak untuk SDM regulator pemerintah dijen kereta api atau SDM regulator dari PT KAI bagus stop dulu kamu kameranya yang proper buka kameranya nah gitu oke ya silahkan diulang diulang pokoknya Pak kereta api itu butuh SDM banyak baik Pak saya mau butuh SDM banyak untuk si regulator pemerintah diri sendiri Pak terima kasih oke terima kasih bagus silahkan Pak saya harap dari lagi masih ada masih ada lagi Taruna silahkan Taruna yang baru-baru mau tanya kayaknya sudah nggak ada lagi Pak silahkan dari TL ada barangkali masih ada sudah dikasih Pak Wendy masih ada ini nanya lagi Pak ya silahkan untuk untuk kan sekarang kan kereta api ini lagi gencar-gencarnya membuka rute terbaru apakah untuk rute ini akan dibuat regulasi lagi atau tidak Pak terima kasih saya tanya ini bagus Taruna dari mana saya Taruna dari mahasiswa institut transportasi logistik Pak di Sakti oke soalnya saya lihat kalau Taruna yang setelah rambutnya panjang oke silahkan kalau gitu Pak PPN ada Pak PPN ada Pak PPN oke kalau ini silahkan Pak PPN siapa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Direktur ini mohon maaf nih mudah-mudahan suara saya bisa dengar dengan baik ada dua yang ingin mendapatkan penjelasan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan kepada saya ketika saya melaksanakan sidang-sidang itu yang pertama tentang pelabuhan di Kuala Tanjung pelabuhan Kuala Tanjung itu dirancang untuk sebagai hub internasional sama-sama dengan pelabuhan Bitung namun sampai saat ini pelabuhan Kuala Tanjung ini sudah disiapkan perasalanan dan lain sebagainya sudah memandai tapi tidak berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan pertimbangannya adalah barang-barang yang akan diangkut melalui Kuala Tanjung tidak ada yang diharapkan barang-barang tersebut dari kawasan ekonomi khusus dari Semangke kemudian dari pihak kawasan ekonomi khusus dari Semangke kami mengharapkan bahwa segera menggunakan atau membawa barang-barang kami melalui pelabuhan Kuala Tanjung tapi sampai sekarang kami masih menggunakan jalan rayak ke Belawan hal ini disebabkan kereta api yang sudah dibangun antara Semangke ke Kuala Tanjung ini sampai sekarang ini belum operasi mungkin dari Pak Direktur bisa menjelaskan bagaimana posisi sampai saat ini jalur perkereta api Nanti sampai ke Bitung rencana semula itu apakah jalur tersebut dibangun khusus untuk logistik ataukah juga untuk penumpang karena sekarang ini pertanyaannya jalur penghubung antara jalur utama ke misalnya ke Semento Nasa satu lagi Semai Bosowa itu seakan-akan menjadi tidak mendapat perhatian yang utama padahal dibangunnya jalur tersebut untuk bisa melayani ke Semento Nasa maupun Semento Bosowa kemudian kalau nanti jalur tersebut sudah sampai ke Bitung bagaimana juga apakah pangsa yang akan diangkut itu pangsa yang mestinya diangkut melalui pelabuhan Bitung atau pelabuhan Makassar ataukah pangsa yang lain hal ini juga harus mendapat perhatian dari pihak kereta api karena nanti jangan sampai kereta api sendiri tidak memiliki pangsa angkutan yang memang barang-barang yang akan diangkut itu direncanakan melalui pelabuhan itu sendiri dan yang terakhir dengan banyaknya dibangun jalur-jalur kereta api yang nantinya operatornya tidak hanya PTKI apakah direncanakan nantinya ada operator yang khusus yang khusus menengani seperti PTKI sehingga dalam satu jalur PTKI sebagai pengguna kemudian yang lainnya juga sebagai pengguna kalau sekarang PTKI sebagai operator untuk di setiap-setiap jalur kereta api terutama di Pulau Jawa demikian Pak Direktur terima kasih terima kasih Pak saya lanjutkan ke Pak Heribakti Pak Dirjen silahkan Pak Dirjen ini pengamatan dari udara terlalu kereta api silahkan terima kasih Pak Fendi jadi menarik ini sebetulnya saya mendengar saya justru menanggapi juga menambahkan apa yang disampaikan Pak Iskandar juga Pak Heribno dan lain-lain jadi memang kita tahu kereta api ini pasti investasi yang dibutuhkan cukup besar khususnya untuk jalannya dan lain-lain apakah ini karena jangan sampai tadi sudah disinggung atau daftar keinginan tadi membuat planning semuanya dengan daftar keinginan yang segitu banyaknya jangan sampai juga daftar keinginan ini sudah disusui ke daerah tapi tidak bisa dibangun karena tidak ada uangnya jangan sampai kejadian Menteri KKP itu dia terus terang saja tidak ada duit padahal sudah janji daftar keinginan ini sudah dipublish sudah merupakan program nasional hal seperti ini jangan sampai terulang kembali jadi apakah kalau memang itu daftar keinginan ya anggap aja itu daftar keinginan saja tapi untuk pembangunan harus dievaluasi jadi ada mungkin jangka peda jangka panjang jangka menengah jangka panjang yang memang real berdasarkan studi-studi yang telah dilaksanakan apakah memang itu ada di bandan segala apa susu barang kereta-barang saja seperti misalnya Kalimantan prioritasnya dulu kereta-barang saja tidak untuk kereta penumpang karena penumpang juga tidak akan laku hal seperti itu jadi di samping itu juga masalah saya itu pertama jadi saya menanggapi hal yang kedua soal kelembagaan kelembagaan maupun operator maupun sudah jelas kita sudah tahu sebetulnya ini operator sarana operator prasarana itu swasta itu apakah ada dengan dengan kondisi sekarang ini swasta yang paling yang kita tahu bahwa tidak akan mungkin ada swasta yang bisa sekarang ini kereta cepat saja swasta tapi apakah itu betul-betul swasta atau tidak kita tidak tahu jadi memang operator ini yang saya ingin kalau memang pun ada itu ada tahapannya tapi khusus untuk operator prasarana persinyalan misalnya itu kan ada persinyalan itu kalau kita ambil contoh di udara itu tugasnya pemerintah karena persinyalan itu lebih berkaitan dengan keselamatan jadi pemerintah itu prioritas dia kalau mau ambil persinyalan saja yang lain-lain itu kalau bisa masih bisa untuk pemerintah boleh tapi kalau enggak yang prioritas pemerintah itu dipersinyalan saja tapi itu tetap itu harus mengikuti studi-studi pembangunan yang berkaitan dengan jangan cuma daftar keinginan saja jadi itu saya komentar tadi Pak jadi kalau kelembagaan maupun dan satu lagi badan pengelola itu apa fungsinya sebetulnya pada pengelola saya bertanya apakah seperti pada pengelola PPTJ ini dia sebagai apa sebagai regulator atau bukan satu terus dari SDM SDM itu ada 9000 orang yang berkaitan dengan kecelakaan itu apa itu masa harus ada 9000 orang pelaksana dan evaluasi dari 4000 sampai itu apakah perlu segitu belum lagi kalau kecelakaan ini ada juga fungsi KNKT itu kira-kira sebagian saya minta penjelasan dan sebagian ikut bersupport komen dari teman-teman yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Pak Sugiyadi sebentar ya Pak Sugiyadi nanti Pak Sugiyadi akan membantu menjawab juga jadi saya serahkan dulu ke Pak Desmond Pak Sugiyadi silahkan Pak Sugiyadi bertanggung jawab juga soalnya silahkan Pak Desmond terima kasih Pak Pak juga saya juga saya tanya Pak Wendy mohon maaf terlambat gabung saya ini pertanyaan ke Pak Isal Wasal sebagai tidaknya Direktur lalu lintas tapi bagian daripada Direktur 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 Jenderal Perkerjaan ini kalau kita melihat outlook Kertapi ini sebetulnya ini kan sangat menjanjikan pertama kalau saya melihat ini Kertapi ini dikuasai oleh negara itu jelas itu jadi tidak bisa lain daripada negara menguasai jadi penguasaan itu dalam arti begini misipun milik orang lain misipun sebagian milik negara penguasanya tetap negara jadi kalau saham itu saham lebih warna jadi hebat Kertapi ini jadi kalau masa depannya itu memang diketulkan oleh negara kemudian yang hebat yang kedua Kertapi itu dibina oleh negara eh dibina oleh pemerintah jadi pemerintah dalam garis ini adalah kementerian perhubungan jadi Turat Jenderal Perkertapian jadi pembinaannya pun dalam satu tangan karena pembinaan ini dalam arti pengaturan pengendalian dan pengawasan ini saya lihat di Undang-Undang 23-2007 ya terus yang hebat yang ketiga adalah penyelenggaraan itu prasarana dan serana juga ada di pemerintah juga khususnya izin usaha ya jadi sebetulnya dari A sampai Z itu diurus oleh DJKA jadi kalau menurut saya karena diurus oleh pemerintah semuanya terpadu ya artinya blueprint yang dibuat oleh DJKA ini memang sangat apa namanya harus di komunikasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat ya jadi tidak hanya di sekitar BUMN PT KAI aja kemudian swasta juga karena pasti kalau melihat postur PT KAI mungkin tidak mampu ya kalau itu kita serahkan semua untuk pada mereka jadi supaya terbukalah kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam membangun kereta api yang kebetulan masih dalam kendali pemerintah semuanya mulai dari A sampai Z yang saya saya sampaikan tadi jadi memang rencana induk perkertapian itu harus kita komited untuk implementasikan ya nah masalahnya nanti bagaimana membangunnya nah itu harus tidak hanya BUMN mungkin ya badan usaha milik swasta juga kemudian badan hukum bentuk lain juga jadi mungkin kita ke depannya itu sudah harus multi operator baik untuk prasarana dan sarana maupun juga multi operator untuk integrasi vertikal ya satu badan usaha bisa saja untuk menguasai prasarana dan sarana tetapi untuk yang skala-skala yang memang cocok ya ekonomi of scope-nya memang cocok misalnya kea bandara itu ada satu badan usaha prasarana dan sarana dijadikan satu misalkan atau apa namanya kertapi perkotaan satu tapi ada juga yang dipisah-pisahkan dia hanya prasarana saja karena sudah terlalu luas prasarananya kan dan kan kalau dia juga sarana juga kan agak repot artinya dia tidak bisa mengutilisasi prasarana dengan baik sehingga nanti underutilisasi sedangkan yang sarana juga tidak banyak menggunakan prasarana sehingga dia tidak bisa mendatangkan revenue sehingga nanti kebutuhan operasi dan perawatannya akan untuk prasarana akan lebih tinggi sedangkan biaya pendapatannya lebih rendah jadi ini ada kita harus melihat perspektif tidak hanya dari ekonomi of scale tapi juga ekonomi of scope bahkan bagaimana dengan rencana induk perkertapian kita bisa membawa posisi sekarang sehingga kertapi ini di depan ini jangan kertapi ini selalu ditinggal oleh udara ditinggal oleh laut apalagi jalannya tapi kertapi ini memang menjanjikan karena ini adalah angkutan secara masal kalau tidak salah kebutuhan itu masal kemudian juga bisa juga cepat Pak Rizal Wasale kalau tidak salah dianggap kertapa cepat itu baru kertapa cepat itu dianggap 200 km per jam ke atas kalau ke bawah masih kertapi normal kalau tidak salah jadi menurut saya mobil itu harus kalah sama kertapi tapi nyataannya kertapi belum kita lihat sebagai yang esensi buat angkutan di Indonesia demikian Pak Wendy untuk Pak Rizal untuk memberikan apa namanya blueprint perkataan itu seperti apa ke depannya terima kasih Pak Wendy kemudian Pak Rizal lalu baru pangkasnya Pak Sugiyadi Pak Agus Eri Susilo terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sebetulnya enggak pede Pak Wendy kalau bicara di depan mantan Pak Dirjen kereta api itu enggak pede tapi ya yaudah Bismillah aja jadi gini Pak pandangan saya begini kalau kereta api ini kan kelebihannya itu kelebihannya itu sebenarnya adalah tadi yang Pak Desmond sampaikan skala ekonomi sama ekonomi dari masalah skala ekonomi itu oke kereta api dan angkutan jalan itu memang ketika bicara skala ekonomi kalah sama kereta api ya tapi memang resikonya ya tadi memang initial cost-nya itu besar initial cost dalam investasinya itu besar terutama adalah perasaranannya itu ada itu nanti kaitannya dengan aspek teknis dan geometrisnya itu ketika kita bicara gradien lengkungan kemudian bagaimana kita lewat perowongan dan seterusnya ini itu sudah lumayan besar dari sisi cost nah persoalannya maka sejarahnya kereta api di Indonesia ini adalah dulu bundling Pak tidak mandiri bundling jadi dulu triggernya adalah adanya perusahaan perkebunan jadi itu dulu jasanya funden bus tanam paksa jadi adanya perusahaan perkebunan yang berkembang makanya biasanya kereta api itu hidup di kawasan-kawasan perkebunan misalkan Sumatera Utara itu ada basic perkebunannya Sumatera Selatan itu meskipun tidak perkebunan tapi ada basic pertambangannya di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur itu kawasan perkebunan yang produktif ini makanya bundling nah dari situ baru bisa jalan tapi kalau kemudian seperti sekarang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini kayaknya mandiri ya memang berat kalau toh selesai itu perlu waktu yang panjang nah oleh karena itu maka dalam hal ini kita mesti melihatnya itu komprehensif komprehensif jadi makanya kita lihat itu dulu adalah potensi-potensinya itu dan potensi-potensi itu mesti yang lebih ini lebih sudah jadi aktual aktual dimannya itu jadi kalau misalkan kita contohnya gini kereta api itu misalkan lifetime-nya misalkan 50 tahun ini misalkan nah kemudian ternyata di Kalimantan ada batu bara batu bara itu kan non-reliable resource jadi resource yang tidak bisa diperbaru kalau habis ya habis nah itu berapa tahun seperti itu nah kemudian setelah itu work snack kemudian mau diapain setelah itu nah kalau di Jawa betul ketika perkebunan itu sudah sudah mulai surut maka mereka bertransportasi kepada kereta api anggutan penumpang nah nanti harapan kita nanti Sulawesi Kalimantan bahkan kemudian dulu kalau tidak salah rancangannya Papua itu sudah ada itu juga harus arahnya kalau tidak dengan cara banding itu berat contohnya saja sekarang yang di Malaysia itu kereta api bandara itu itu dulu kalau tidak salah itu yang punya apa namanya peranan besar ya perkebunan kelapa sawit kemudian yang kedua adalah masalah keselamatan keselamatan kita itu sekarang Alhamdulillah akhir-akhir ini kereta api lumayan bagus ya kecuali memang itu yang seperti Pak Dedy Taramawan sampaikan tadi di perlintasan sepidang nah masalah perlintasan sepidang ini memang ini Pak masalahnya itu rebutan tanggung jawab kalau tidak salah itu ketentuannya itu di pemerintah daerah itu yang tanggung jawab perlintasan sepidang tapi kalau kita lihat pemerintah daerahnya dana alokasi umum dan dana alokasi khususnya terbatas mereka juga tidak begitu concern untuk mengurus itu apalagi dia tidak mendapatkan return dari itu makanya yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang kecelakaan itu frekensinya terjadi ketika diperlintasan depan nah dengan demikian makanya kalau itu mau kita lakukan mitigasi atau pengendalian risiko itu itu juga butuh biaya yang besar misalkan kita buat semacam underpass atau buat misalkan jalan layang seperti yang sekarang sudah ada beberapa tempat tapi itu cukup lumayan dari sisi pembiayaannya jadi memang kereta api ini ada plus ada minus kemudian juga di samping dari sisi ekonomi of skill-nya bagus tetapi dari sisi fleksibilitasnya itu Pak itu dikritik karena kereta api tidak bisa memberikan layanan door-to-door service kecuali dia melakukan satu apa namanya integrasi dengan moda angkutan lain yang disebut dengan ia masuk dalam satu subsistem dalam sistem multimoda transport nah oleh karena itu maka kaitannya tadi dengan Pak di sal-wasal tadi ketika tanya tentang stasiun maka saya sarankan kita itu sudah harus mulai memformulasikan master plan rencana induk stasiun itu termasuk bagaimana konektivitasnya dari antar moda itu jadi bagaimana kita memposisikan apa namanya kereta api sebagai elemen multimoda transport jadi kalau tidak gitu nanti ya repot jadi kedepannya itu preferensi masyarakat itu makin makin tinggi sehingga harus menyesuaikan juga tetapi memang itu semua itu sejarah juga sejarah karena sejarahnya di transportasi ini dulu orang terlalu terfokus kepada subsektoralnya jadi kalau misalkan orang kereta api sekolah kereta apinya dibalung detail-detailnya tetapi ketika bicara bagaimana kita melakukan interkoneksi dengan antar moda yang lain nah itu baru bingung makanya sampai sekarang kita itu mau bikin tiket tiket layanan yang terintegrasi aja susah banget itu aja Pak dari saya Pak terima kasih Pak Wendy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hari Kris Pak Kamiro silahkan Pak yang sangat kami hormati Pak Wendy kemudian Pak Iskandar Bakar Pak 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 Diri Bakti dan Pak Sahar Pak Arushal dan yang lain saya tidak banyak hanya tiga saja karena tadi sudah disampaikan oleh penanggap dan juga Pak Arushal secara still terkait master plan dan sebagainya kalau Pak saya disiru gini ada tiga hal pertama memang kan Gepita itu sangat luar biasa kemampuan keterbatasan APBN yaitu kalau tidak salah sampai 2004 itu ada 6.45 triliun sehingga kita hanya mampu memenuhi dari APBN 37% dari PMN 21 58% kurang lebih 3738 artinya beberapa upaya untuk menjadikan supporting funding itu sudah dilakukan oleh teman-teman untuk membangun infrastruktur hanya yang masih menggelitik tidak harus disusulkan tidak siapa Pak Arushal tapi beberapa pemikiran saja sebagai pembina kereta api yang bisa dikatakan dari LATI masih menopili alamiah karena yang dua yang lain LRT MLT masih akan running artinya begini saya melihatnya sampai saat ini itu kan kondisi-kondisi yang masih bersifat tanda beri konvensional itu masih tetap menjadi bagian dari polisi besar misalnya PSU, AIMO memang betul di negara manapun di Eropa itu hampir 103 miliar euro juta tapi itu untuk subsidi bahkan di Cina pun ya hampir sekitar 70-an sekian dolar jadi semua negara pasti subsidi hanya itu kan negara mereka yang relatif kuat kita kan ABB-nya sangat limitatif kalau bahasa informasi ya kita mulai berpikir subsidi-subsidi ini direvaluasi kembali apapun namati telatunya PSU dan sebagainya karena gini dulu memang mindset-nya lebih kepada mungkin kereta api masih bersifat ekonomi sepertinya kepada masyarakat sekarang kan enggak banyak banget komersilnya nah sehingga yang komersil ini tentunya sudah tidak lagi menggunakan hitungan-hitungan konvensional di samping itu bisa dibayangkan kalau semua bermuara ke kereta api dengan ABBN kan artinya seolah-olah kayak balon dipencet sebelah mendolnya kesebelahnya ABBN terbatas kita membutuhkan hampir separuh 60%-nya dari pitri-pitri sementara kereta api ini relatif menjadi seolah-olah jangan menjadi termanjakan tanda petik karena apa silahkan pembina-pembina saat ini dalam artian teknis di CBK membuat sebuah pemikiran baru untuk kemudian konteks konvensional di PSU walaupun ada tapi tidak segitu karena harusnya kalau sudah komersil sudah banyak yang komersil nah ini sudah dikurangi sehingga ABBN lebih mandiri untuk kemudian mendidik juga agar mereka kalau dulu misalnya 70% sekarang mungkin 50% atau dikurangi lagi karena sukses story-nya adalah apabila sudah lepas dari negara walaupun tidak akan total itu saja Pak risalah lebih kepada pemikiran normatif saja maturun Pak Pendi Pak Sahar yang menghormati Pak Agus Edy dan yang lain Pak Yusuf juga yang tadi sempat tidak baca semakan pakai HP maturun Pak Pendi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Didi juga salam hormat Pak Didi juga sekarang kita sampai kepada bintangnya Pak Sugiyadi silahkan salam hormat Pak Sugiyadi kok bintang Pak ini silahkan Pak Giyadi ya Pak saya sebenarnya mau memberi masukan Pak tapi mungkin sedikit ini Pak yang pertama sesuai dengan undang-undang perkeretapian nomor 23 tahun 2007 pembinaan perkeretapian memang di bawah kemudian hubungan di jen perkeretapian itu jelas di situ pembinaan tur dalwas kemudian di dalam undang-undang itu juga diatur mengenai penyelenggaraan perkeretapian penyelenggaraan itu ada dua penyelenggaraan prasarana dan penyelenggaraan sarana kalau penyelenggaraan prasarana itu ada ada pembangunan prasarana perkeretapian kemudian pengoperasian prasarana kemudian perawatan dan yang keempat pengusahaan yang sarana juga demikian hanya yang pertama itu bukan pembangunan tapi pengadaan sarana perkeretapian kedua pengoperasian perawatan dan pengusahaan nah dulu pemerintah itu ikut terlalu dalam di dalam penyelenggaraan yang harusnya hanya sebagai regulator sebagai pembina ikut terlalu dalam antara lain pengadaan sarana perkeretapian dulu dibelikan oleh pemerintah jadi pemerintah dulu mengadakan sarana beli sarana keretapi diserahkan ke beberapa peti keretapi untuk dioperasikan kemudian undang-undang 23 sudah mulai mengurangi itu bahwa pengadaan sarana hanya boleh dilakukan oleh penyelenggara sarana sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pengadaan pembelian sarana perkeretapian nah ini yang akan datang kalau bisa tadi undang-undang ini sudah dengan kemajuan teknologi dan operasi sekarang ini kelihatannya memang undang-undang ini harus segera dilakukan perbaikan ini mungkin nanti salah satu masukan saya ini bahwa kalau bisa teman-teman dari Dijen Kereta Api ini sekarang sudah mulai memikirkan mengenai perbaikan revisi undang-undang nomor 23 ini karena banyak sekali yang harus diperbaiki disini yang kedua masukan saya teman-teman dari Dijen Perkeretapian ini harus mulai berpikir bahwa Dijen Kereta Api kalau bisa hanya sebagai regulator saja tidak ikutan sebagai penyelenggara ikut membangun merawat segala macam kalau bisa jalur-jalur yang ada ada kontrak resmi kepada operator atau penyelenggara prasarana supaya dioperasikan dan dirawat oleh operator tadi mestinya logika logika saya kalau kita punya rumah kemudian kita serahkan ke orang lain tolong deh rumah ini kamu kamu apakan silahkan lah kamu usahakan segala macam ada keuntungannya kembali ke saya sedikit jadi intinya mestinya kalau diserahkan kepada operator penyelenggara prasarana mestinya harus ada plusnya ke pemerintah bukan hanya diserahkan ke penyelenggara prasarana kemudian penyelenggara prasarana tadi malah minta uang untuk Pak ini saya merawat gitu loh padahal dia mengusahakan tadi mendapat keuntungan dari penyelenggaraan prasarana tadi mestinya itu ini jadi mestinya jelas yang akan datang kalau bisa dipikirkan masalah itu sumber terselatan serahkan ke penyelenggaraan prasarana jadi tidak ada perawatan segala macam pemerintah nanti hanya mulai memikirkan pembangunan jalur kereta tapi baru karena tadi untuk pembangunan tadi biayanya sangat besar tidak mungkin pemerintah daerah itu bisa pasti pemerintah pusat kalaupun ada swasta mau membangun silahkan dikasih izinnya dan bermudah kalau bisa itu tadi jadi mulai dipikirkan masalah itu yang ketiga masalah pengembangan SDM ini juga ada di dalam di dalam undang-undang 23 dan PP-nya itu ada PP36 PP56 itu ada sudah diatur tapi disitu tidak menyebutkan tidak diatur secara rinci mengenai SDM yang melakukan pembangunan perkeretapian tadi jalur keretapi tidak diatur yang diatur terkait dengan perawatan operasi segala macam diatur tapi pembangunan tidak ada ini mestinya sejalan dengan undang-undang keinsinyuran harusnya tenaga kerja yang melaksanakan pembangunan prasarana perkeretapian ini juga mulai diatur dan diterapkan oleh teman-teman dari DCKA harus ada sertifikasi keahlian yang betul-betul memang sehingga jalur kereta api yang dibangun itu nantinya akan menjadi pembagus segala macam jangan sampai kayak kemarin ini Bogor dibangun selanjutnya dibangun begitu operasi keretanya nyenggol peron ini kan kelihatan bahwa SDM yang membangun jalur perkeretapian itu tidak memahami mengenai perkeretapian sehingga begitu dibangun operasi kan nyenggol ini kan masalah tapi ini masalah sertifikasi ini yang mungkin perlu diinikan jadi mohon maaf Pak Wendy saya bukannya mau ikut menjawab tapi ingin memasukkan biar nanti yang menjawab pejabat yang masih aktif Pak nanti kemudian terkait dengan PSO Pak PSO ini juga apa yang tadi disampaikan terakhir Pak hari Chris itu memang saya salah kalau diaturan pemerintah ada subsidi awalnya subsidi penuh kalau jalur masih kosong dikasih subsidi penuh kemudian dilakukan PSO kemudian kalau sudah penuhannya banyak dicabut itu semua ini terkait dengan PSO yang paling banyak sekarang ini mungkin ada di Jakarta Jakarta yang mengoperasikan PT Kereta Api anak perusahaannya PT KCI saya dulu pernah ikut-ikutan di PT KCI jadi sebetulnya dari KCI tadi kepingin supaya kalau bisa dilepas aja tarifnya dia yang ngurusi semua nggak usah ada PSO tapi dengan catatan bahwa tarifnya pasti akan naik masalahnya pimpinan-pimpinan kita di atas tarifnya naik seribu perak aja seolah-olah jadi rapotnya pemerintah ini menjadi jelek karena tadi membebani rakyat segala macam padahal tadi bayangin aja Jakarta Bogor segitu 60 kilo cuma berapa 5.500 atau 6.000 perak begitu turun di stasiun naik ojek ke depan 10.000 padahal itu cuma 1-2 kilo mungkin yang Jakarta Bogor mau naik 2.500 rubutnya setengah mati padahal kalau itu dinaikkan segitu mungkin nggak perlu ada PSO mungkin dan PSO sekarang juga tidak mendidik karena ujung-ujungnya PSO itu dihitungnya dari biaya operasi plus keuntungan 10% jadi bukan PSO masih seperti subsidi PSO harusnya selisih tarif tarifnya misalnya wajarnya 7.500 pemerintah menentukan 6.000 berarti ada selisih 1.500 kali jumlah penumpang nah ini tidak dilakukan itu karena terakhir dilakukan oleh BPK atau BPKAP audit terakhir bahwa dibayarnya melalui itu tadi daya operasi plus 10% keuntungan maksimal aturannya memang demikian kalau subsidi nah ini tidak mendidik karena yang mengoperasikan tadi yang mendapat PSO tadi tidak ada efisiensi ngapain saya efisiensi biayanya murah-murah apa ditekan-tekan segala macam ujung-ujungnya kalau biayanya sedikit ya keuntungan yang diberikan ke mereka menjadi berkurang sedikit karena tadi di operasi plus 10% itu saja ini yang mungkin segera di ini kan mesti segera di itu kan tadi yang masalah SDM tadi sangat penting karena yang akan datang itu masalah sertifikasi akan menjadi ini secara nasional akan menjadi acuan harus dilaksanakan yang akan datang bukan hanya keselamatan hanya tapi terkait dengan masalah kenyamanan juga harus mulai dipikirkan jangan hanya selamat tapi keindahan kenyamanan juga yang akan datang apalagi untuk perkeretapian komuter segala macam tidak hanya ini tapi harus ada ininya juga saya pikir itu saja dari saya yang lain-lain mungkin Pak Rizal Wasal itu kan ini mumpuni terima kasih terima kasih masukan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Yadid jadi gini Pak Rizal Wasal ini kelihatannya kan ya banyak sekali masukan yang sifatnya strategis polisi kebijakan banyak hal-hal yang sifatnya lintas moda lintas moda bahkan mungkin lintas sektor sebetulnya kalau kita membangun perkeretapian harus kita pertimbangkan itu kalau saya usul sih kelihatannya mungkin Bapak kalau bisa apalagi kalau bisa langsung tatap muka kita membuat FGD khusus untuk ini karena kalau jawab ini kan waktunya udah tinggal 20 menit nih ini kita kalau begini kan sifatnya hanya seperti pakai apa namanya handy talkie gitu yang nanya kumpul semua nanti Bapak jawab sini ini akhirnya ada yang luput dan tidak bisa menyamakan persepsi diskusi begitu kan nggak bisa dialog kita nggak bisa dialog ini pun kelihatannya masih banyak yang belum belum dapat apa namanya kejadian masukan padahal kelihatannya tadi saya sendiri merasa bahwa masukan-masukan dari Bapak-Bapak itu sangat penting jarang sekali kita mendapatkan masukan yang sifatnya tadi strategis kalau maaf kalau kita kadang di WA grupan kita karena ininya terbatas kita kebanyakan bicaranya masalah yang teknis ya Pak Giyadi ya bicaranya teknis keretanya ngol ini itu masalah teknis lah ya kalipun itu penting tapi masalah yang strategis ini jarang bisa mengumpulkan masukan seperti begini dari Bapak-Bapak sekalian silahkan Pak Rizal Basal sebisanya aja untuk sekalian nanti kita pertama yang pasti kita ambil hikmahnya yang kedua ya itu selesai kalau bisa kita bicara lagi dengan forum yang lebih intens lah bisa diskusi silahkan Pak ya terima kasih Pak Hendi Bapak-Ius sekalian Pak E para senior yang mereka masukkan saran dan beberapa tanggapan pertama dari Pak Yus juga tetap terhadap kualitas sarana prasarana jadi ingin Bapak memang kalau dikatapi ada sedikit berbanyak kalau kita di dalam kita bicara sarana terkadang kita nggak bicarakan tentang prasarana tapi kalau kereta api kita bicara begitu bicara prasarana ada jalur ada bangunan ada pasop ada stasiun ada jembatan ada pasat operasi ada sinyal persintalan listrik ini satu-satuan yang menjadi pertimbangan di dalam perlaksaan perketapian yang kedua di dalam sisi sarana kereta api memang sudah ada TTP yang aturan main bagaimana perawatan P1 P3 P6 dan P12 artinya ada pemantau setiap sebelum keberangkatan setiap harinya sebelum perjalanan kereta api secara jujur Pak Isop ini kami pada saya di direktur perasaran saya terapkan di perubahan darat artinya kami lakukan perubahan di darat itu mengikut mencontek apa yang dilakukan perete kereta api kalau di kereta api semua kereta yang masuk stasiun adalah kereta yang siap guna di darat kami rubah regulasinya bahwa semua angkota umum yang masuk ke stasiun yang masuk ke dalam termina yang siap operasi jadi kami rubah pelayanan itu mengikuti aturan yang ada di kereta api dan kami mendapat juga kalau di kereta api ada yang namanya no go no item maka di darat kami terapkan no go no item artinya si sopir itu berperan di dalam bagaimana meyakinkan bahwa no go no item yang ada di kendara itu sudah posisi siap operasi di antara lain wiper, lampu, ban ada 10 item pakai no go no item kalau satu saja tidak berfungsi maka kendaraan bus itu tidak bisa jalan ini kami ambil dari kereta api dalam pelasaran no go no item untuk peningkatan pelayan di kereta api ini posisi dari bagaimana menjaga kelaikan dari kendaraan kelaikan dari kereta api yang membedakan itu Pak posisinya yang kedua juga kalau kereta api kami sudah menerapkan apa yang disebut dengan SMK sistem ajang keselamatan di darat pun sekarang kami lakukan Pak Yusuf menerapkan SMK bagi operator kereta api hingga dengan SMK itu secara hulu dan khidir operator bisa kami lakukan pengawasan bagaimana pembinaannya dari usaha khidir ini adalah perbedaan antara darat dengan kereta api terhadap kecelakaan yang juga nyambung dengan Pak Pak ini terhadap perintah sebidang betul Bapak kalau di kereta api satu memang agak sedikit kecil pelanggaran itu dilakukan oleh pelanggaran keadaan manusia tapi lebih banyak lebih kepada human kedaraan persisi prasarana yang weselnya haus keretanya haus atau melanggar ruang batas ruang bebas ini sering terjadi di kereta api namun jujur Bapak di dalam KCI dalam satu tahun kemarin tidak ada kecelakaan kereta api ada beberapa kecelakaan terjadi memang kalau itu memang human error karena tidak dilaksanakan OSP oleh kawan-kawan di lapangan hingga terjadi tabrakan kereta api yang tidak fatal karena posisinya di dalam posisi langsiran ini juga masih ada kereta api kecelakaan kereta api namun tidak fatal terhadap pelanggaran human error yang tidak mungkin di SOP yang berlaku dari Pak Yusuf dan untuk Pak Iskandar dan Pak Arif artinya kami mencoba menyebabkan apa yang telah ada di RIPNAS kami mencoba masukkan ke dalam restrah recana strategi dari BDKA dan posisinya pun tetap berpunang kepada anggaran yang dimana kami berjoba kepada sistem KSP kerjasama pemanfaatan atau kerjasama pemerintah swasta terhadap nantinya adanya short shipping ini pada saat kami berdiskusi dengan kawan-kawan darat udara itu bagaimana peran masing-masing yang terintegrasi dan terkonektivitas ke depan kami sudah bicara bagaimana mengkonektivitaskan antara empat moda yang ada baik secara sistem maupun secara sistem ticketing yang tadi memang sulit tapi sedang kami coba bagaimana melakukan itu yang terdekat ini yang kami lakukan adalah dengan darat dengan darat di dalam pemerintahan pelayanan nantinya dengan ke bandara untuk udara dengan kereta api seperti apa dimungkinkannya jika adanya sistem satu tiket antara ke bandara dengan satu udara masalah waktu dan masalah frekuensi yang menjadi hamba di dalam lakukan itu tapi terhadap usulan tadi nanti kita bahas bagaimana saran Pak auditari kita akan FGT terhadap kegiatan yang penting dari pertumbuhan kali ini juga termasuk juga tadi arahan dari Pak Edi terhadap ademan tadi terhadap sejarah kereta api Bapak ya memang seperti itu kondisinya sekarang pun kalimanan pun kita melakukan tapi mengikuti dengan batubara di Palembang pun mengikuti batubara yang kita bangun dan baru kita gunakan juga untuk angkutan penumpang ini kayaknya masih seperti itu pola pikirnya Pak setelah juga ada dalam pengembangan pergetapian satu yang perlu disepakati Pak para suhu terhadap tadi yang Bapak bicara tentang PSO PSO tidur tadi disampaikan Pak kami memang akan merubah juga bagaimana kita sebutkan PSO tepat guna akan kami lakukan di Jambut Tabek bagaimana artinya yang mendapat PSO adalah memang orang-orang yang membutuhkan mendapat subsidi dari pemerintah nanti akan kami gunakan kartu khusus untuk orang-orang yang mendapat PSO tersebut namun ada namun ada tanggapan juga dari para suhu juga tentang bahwa PSO itu tidak hanya semata-mata terhadap susu pemerintah tapi juga bagaimana upaya pemerintah di dalam upaya climate change merubah orang untuk menggunakan dari kendang perubahan di kendang kereta ini juga yang membuat masih bertahan posisi PSO tadi Pak nanti memang ini juga salah satu FGD yang akan kami lakukan bagaimana PSO tersebut KCI saat ini sudah 200% beberapa jalan jauh yang ekonomi juga 200% lot faktornya apakah lot faktor seperti itu masih mendapat PSO juga menjadi pertanyaan kami yang sudah lama yang belum tertuntaskan seperti apa nanti pelaksanaan PSO malahinpun kami mencoba berbisik-bisik tentang kawan-kawan PT KI mereka memang saat ini sudah butuh PSO karena dengan penungguan yang banyak mereka butuh PSO untuk saling hilang dalam pendanaan nanti kita diskusi khusus Pak untuk hal tersebut masalah PSO lanjutnya tadi perintah sembilan juga sama ya Pak bahwa itu masih dulu kita abu-abu Pak sebenarnya perintahnya itu wilayah siapa punya PU punya PEMDA atau punya PUSAN kalau PEMDA untuk masak perintahnya siudang memang agak agak galau karena angkanya mahal mereka lebih memilih masak untuk pasitas-pasitas yang lainnya seperti Rambu Marka namun ini menjadi sekarang ini hubungan kita dengan operator juga cukup menarik artinya sudah tidak ada hambatan yang berarti PEMDA sudah mudah untuk menetapkan SDMSD untuk menjaga perintasan-perintasan sebidang dan kawan-kawan PT KI pun juga sudah menegaskan para petugasnya untuk ada di perintasan sebidang untuk beberapa perintasan sebidang yang tertutup kembali ke kita Bapak sebelumnya perintasan sebidang dulu kita sudah punya membuat suatu pola master plan bagaimana menantangkan perintasan sebidang dulu kita akan menutup Pak perintasan sebidang yang dibawa 800 meter dengan membuat klaim dan membuat perintasan penyebaran orang hingga yang ditakutkan tadi Pak Dedy bisa tersesekan masakan tetap bisa bergerak bisa berhubungan tidak ada batang tidak ada hambatan tidak ada kereta api ini yang sudah kita lakukan namun ya tadi kembali ke pemerintah juga Bapak baik di alat maupun kereta api sebenarnya begitu kita bicara double track maka perselatannya sudah dilajibkan untuk dibuat tidak sebidang perintasannya tidak ada perintasan sebidang dengan jalan darat bermaksud juga dari kita double track ke atas atau dari daratnya tentang LHR dari jalan dilalui ini sudah banyak yang kita langgar Pak kecuali memang daerah yang tidak dimungkinkan dibuat tidak sebidang karena masalah masalah topologi dari tanahnya tadi ada yang bisa membuat banjir dan lain-lain ini memang kecuali untuk itu namun kembali memang perlu kita cek terhadap orang-orang yang telah membuat double track terhadap perencanaan untuk membuat perusahaan tidak sebidang itu Bapak yang tadi selanjutnya 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 dari Taruna juga seperti itu Bapak untuk Taruna yang memang untuk di Sumatera Selatan itu terhadap barang untuk batu bara juga juga bagus apakah derogasi di dalam perencanaan suatu kereta api dimulai dari penetapan trase nah itu dilakukan kajian kelayakannya selanjutnya dilakukan amdalnya pada disusun DED-nya untuk pembangunan tersebut ada tahapan-tahapan di dalam pembuatan dari perencanaan suatu kereta api pembangunannya ini kita lakukan bertahap dan regulasi-regulasi yang adanya pun nantinya akan menyusulkan terhadap SOP SOP yang dilakukan di dalam pelayanan kereta api artinya kita membuat bagaimana pedoman membuat aturan untuk suatu penjalan kereta api dan operator melakukan menyusun SOP dalam perusahaan tersebut ini ada pertentangan juga dari kawan-kawan operator kenapa kami harus menyusun itu juga berpertanyaan namun sesuai regulasi saat ini masih seperti itu bunyinya pemerintah melakukan regulasi bagaimana pedoman menyusun SOP tadi terhadap masing-masing kegiatannya dan operator yang menyusun terhadap pelaksanaannya ini yang kita siapkan di dalam posisi tadi terhadap Pak Pepe juga Pak memang posisinya bukannya diabaikan jalur simpang tadi seperti ke mana Garonggong maupun ke Tonasa di dalam pembangunan dibagi-bagi Pak ada yang KSP ada yang dibangun APBN khusus untuk di Makassar Pare-Pare sudah dibentuk satu operator badan penyelenggara penyelenggara pelaksanaan itu CRI yang mereka bertanggung jawab membangun jalur simpang dari jalur utama ke arah Garonggong atau Tonasa yang kedua mengoperasikan perasana ini tugas dari kawan operator tadi yang dibayar dengan melalui KPBU AP artinya mereka melakukan pelayanan melakukan pembangunan nantinya direimbang setelah diaudit untuk dibayar oleh pemerintah melalui AP Makassar ini adalah delegasi kami Pak untuk menunjukkan bagaimana dalam satu pelayanan kereta api ada operator prasarananya ada operator sarananya ada pemerintah seragur regulator dan itu badan pengelola di dalam pelayanannya artinya di dalam nantinya yang menetapkan yang menyerahkan KPK-nya adalah badan pengelola yang dimiliki di JKA nanti si operator prasaranan melaksanak itu dengan operator sarana di atasnya untuk makbar nantinya operator sarana perintis sedangkan menelang nantinya untuk barang P2B antara operator prasaran dengan operator sarana itu untuk makbar makbar artinya pembangunan tadi memang kembali kepada konsep yang kita siapkan terhadap konsep KSP tadi Pak kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bentuk KPBU itu pemerintah Pak terhadap SO tadi terhadap SDM tadi terhadap SDM memang Pak kami mencoba saat meningkatkan kompetensi kawan-kawan tadi kami jujur kami agak-agak sedikit tertinggal terhadap kemampuan peningkatan kebutuhan SDM yang cukup sesuai dengan kompetensinya apalagi dengan adanya kereta cepat adanya kereta yang sudah berbicara GOA 4 dengan silver yang tadi kami memang sedang lakukan percepatan bagaimana kompetensi SDM di DJKA bisa segera meningkat sesuai dengan jumlah dan kebutuhan kalau angka tadi segitu banyak Bapak itu kebutuhan secara ripna secara keseluruhan sampai tahun depannya seberapa besar SDM yang kita lakukan melakukan terhadap pelayanan kereta api ini pun nantinya Bapak pada saat kita mengurangkan teknologi angka ini akan berkurang banyak nah ini akan juga menjadi tantangan kami berikutnya seperti apa rencana bahkan SDM kereta apian terhadap jumlah kebutuhan kompetensi di dalam memberikan pelayanan kereta apian terhadap Pak Adesmo juga seperti itu Bapak kami membina sebenarnya konsepnya rencana seperti mau laut Pak dulu kalau Pak Gia D Pak WD izin kalau tidak salah kita punya program sebenarnya balai-balai kami itu sebagaimana Syahwanda artinya semua kereta api yang SO tadi yang sudah masuk stasiun itu bisa berangkat apabila setelah ada persetujuan kepasian dari kawan-kawan balai yang melakukan skowing di dalam pelaksanaan kereta api atau mendapat laporan arti skowing dari penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana begitu skowing-nya sudah bagus jumlah penuh oke baru mendapatkan kereta itu bisa jalan itu rencananya seperti itu yang kita harapkan peran dari balai pengelola kami yang ada di daerah ataupun BTP kami di daerah dan ini memang belum berjalan Pak peran-peran DJKA namun selaku pembina selaku regulator kami selalu melakukan pendekatan dengan kawan-kawan operator terhadap peninggakan kualitas pelayanan reksi sarana perasarana maupun SDM ini kami lakukan dengan audit setiap tahunnya kami lakukan kepada mereka pembina langsung di lapangan terhadap pada saat kami melakukan verifikasi PSU maupun IMO maupun TAC Pak jadi pembilang kami selalu melekat dengan kawan-kawan dan kami saat ini cukup sergi walaupun tadi Pak yang ada tadi masih baru satu PTKI namun mereka sudah punya anak-anak perusahaan yang akan melayani masing-masing sistem transportasi KCJ yang duduk Jabodetabek sudah menjadi KCI dan sekarang KCI itu sudah melalui transportasi perkotaan selanjutnya Jabodetabek juga untuk di Jogja Solo Jogja nantinya yang Daruti Batuan ini yang perkotaan sempatnya nanti dikelola oleh KCI Pak sudah terbagi-bagi untuk bandara oleh railingnya yang itu berlaku secara Indonesia yang mereka sudah menunggu dengan posisi itu kita sudah punya sembilan operator sesungguhnya di dalam operator sarana di dalam pelayanan kereta api selanjutnya yang bagus pas masalah skala ekonomi Pak tadi juga kebagaian perselamatan sudah kami jawab dan masalah bandeling tadi ya itu sejarahnya Pak itu juga Bapak kalau dulu kita bertanya perintah untuk mencegah binatang menyebrang jalur kereta api kalau sekarang kalau Bapak kita tanya kepada operator bahwa pelintasan sebidang itu untuk melindungi kereta api Pak bukan untuk menelindungi anggota darat jadi ada persepsi yang berbeda sampai sekarang belum clear Pak kenapa kita pasang pelintasan kalau kereta api tetap bahwa pelintasan itu untuk menjaga kereta api yang kedua kalimat pun berubah bukan kereta api yang menabrak tapi ditabrak oleh kendaraan darat walaupun adanya di hidung ditabrak depan tetap kalimatnya adalah tetapi ditampar oleh kendaraan ini juga definisi yang harus kita luruskan ke depan terhadap peranan perintah atas bidang tersebut selanjutnya terhadap tarif Bapak juga benar kami saja kemarin menaikkan Rp2.000 ternyata rame ini tidak diundur sementara pada saat yang bersama dikeluarkan KL Premium yang dari Manggarai sampai ke Batu Ceper Rp5.000 tidak ada penolakan Pak sementara yang KL kita naikkan Rp5.000 diminta tunda karena ada beberapa orang yang selalu bertak-tak untuk keberatan ini menjadi tantangan kami sendiri Pak ke depannya untuk melatasi itu kami mencoba mencoba membuat bagaimana PSO yang tepat diunat di dalam palayan tadi demikian mungkin Pak belum semuanya bisa kejawab tapi itu yang bisa kami jelaskan terhadap beberapa tanggapan-tanggapan saran dari Bapak nantinya sebagaimana usulun Pak Windy kita akan coba membuat FGD-FGD kecil yang khusus membahas terhadap item-item yang kita bahas kali ini yang per item kita akan bahas Pak tidak gelondongan tapi per item di dalam peningkatan pelayanan perketapean di Indonesia bentar itu Bapak kami kembali Pak Windy terima kasih sekali luar biasa Pak saya hitungin tadi itu Pak beliau itu menjawab tanpa jeda jadi dijawab semuanya dengan lancar luar kepala Pak Sahar ini luar luar biasa jadi begitu kelihatannya bahwa apa yang dihiningan memang sudah sangat menjiwai dari beliau Pak saya hanya nambahkan kalau boleh nambahkan sedikit sudah meresap ini tadi pertanyaan jawaban Pak Rizal bahasa sudah sangat bagus sangat bagus saya tidak bisa ini mungkin yang gini yang tadi yang saya ini dari Pak Pepe dan beberapa juga yang lain itu ya terkait dengan multi operator barangkali mungkin yang dilihat itu adalah yang belum kita sampai sekarang bisa jawab adalah multi operator dalam arti di satu track multi operator kalau sekarang kan KCI memang katakanlah jadi anak perusahaan sendiri tapi kan praktis di track dalam kota Jabodetabek itu dia dedicated dia sendiri tidak punya tidak ada operator lain yang jalan begitu juga nanti di kereta yang dicububur dan yang di lain-lain yang masih kita rindukan itu adalah kalau satu track dan multi operator itu tidak mudah terutama untuk mungkin kalau kita lihat kereta track di dalam di antara di antar kota yang itu kan pemerintah yang bangun dan kita semua yang punya itu harusnya bisa dulu multi operator angan-angannya kita dulu seperti itu antara sampai ke situ kemudian kaitan dengan dengan PSO memang ini dari dulu hal yang tidak mudah kita mengkombinasikan antara kita nih ya sampai mungkin level virgen banyak kan keinginannya kan adalah teknis ya kita udah melihat bahwa betul tadi Pak dia dikatakan bahwa di KCI itu sepertinya udah gak perlu lagi lah dikasih dua kali lipat juga tetap lebih orang tetap pilih kereta api pertama dari sisi itunya yang kedua adalah kalau kita terlalu murah kita justru mematikan dari operator darat lainnya jadi gak fair juga pada waktu itu ya Pak jadi kita nonton-nonton supaya udah lah jangan paling kalau toh masih dikasih tapi jangan terlalu besar lagi pula si KCI ini juga tidak mengharap tetapi kan pandangan dari pemerintah dari menteri dan yang lebih atas lagi melihat dari sisi apa ya namanya masyarakat dan lain-lain itu mungkin pertimbangannya lebih helikopter lagi ketimbang kita lebih politik tapi pada satu titik memang harusnya melihat ini supaya dana yang sedikit itu bisa kita kalikan ke tempat yang lain ya Pak ya yang lebih membutuhkan apalagi orang waktu itu bilang bahwa kok Jakarta-Jakarta lagi yang mendapatkan anggaran gitu kenapa gak di luar daerah seperti itu nah ini bagian yang kelihatannya enak juga kalau kita diskusikan lebih panjang ya Pak Parizal Basal ya kelihatannya untuk kita masa begini terus kalau soal SDM ya sekalipun sekarang sudah banyak ya di Madiun kita bikin sekolah kemudian di mana lagi di Bekasi juga ya Pak Sahari ada Sakti kemudian di Itera juga makin banyak ya yang bikin itu sekolah tapi memang backlognya pada waktu itu sangat luar biasa sih karena ada satu masa dimana bahkan pelajaran kereta api aja dihilangkan ya kan Pak ya Pak Desmond orang-orang teman ITB tuh lihat lah mungkin kita terakhir dapat pelajaran kereta api atau Pak Giadi terakhir ya setelah itu sempat sekian tahun nah karena di ITB gak ada pelajaran kereta api universitas lain lu ikut-ikutan menghilangkan pelajaran kereta api baru setelah ada pembangunan pembangunan mulai lagi mulai lagi tapi waktunya memang gak bisa kita kecap dalam waktu sepuluh tahun ini mungkin perlu waktu lebih lama harus ada akselerasi ya Pak Pak Rizal Wasa apalagi ternyata kemajuan teknologi itu begitu begitu cepat saya kira terima kasih sekali Pak Rizal Wasa saya kira sangat amat tidak bisa menguaskan diskusi dari kawan-kawan ini karena banyak sekali hal yang memang harus kita pecahkan sama-sama Pak Wendi Pak Wendi Pak Wendi ada satu hal boleh gak Pak Wendi asal cepat aja Pak saya melihat undang-undang 23 2007 ini Pak banyak yang tidak konsisten kalau uraian-uraiannya contoh yang tidak konsisten ya Pak pasal 5 pekerjaan menurut fungsinya terdiri dari pekerjaan umum dan pekerjaan antar kota ya kan eh dan pekerjaan khusus artinya apa kalau pakai dan itu boleh umum boleh khusus tetapi dalam penjelasannya terdiri dari hukum itu apa khusus apa ini pengertian berbeda kalau pengertiannya atau atau kalau atau ya memang salah satu nah kemudian untuk pasal 5 itu ada kata-kata dan dasmiring atau untuk perasaran dan sarana itu pengertiannya bisa separasi vertikal bisa perasaran tersendiri badan usaha bisa sarana tersendiri badan usaha bisa juga integrasi vertikal badan usahanya bisa perasaran dan sarana oke jadi dua ya yang ketiga tadi Pak Edi Sesilo bilang bagaimana kita bicara bundling bagaimana kita bicara economy of stock bagaimana kita mencari economy of sales jadi kalau boleh Pak Pak Wendy dan Pak Sahr dan teman-teman yang hadir dosen trans ini bantulah melihat substansi undang-undang 23 2007 ini yang sudah tertinggal 15 tahun kira-kira seperti apa kira-kira hal yang mau kita kritisasi sebagai sumbangan dosen trans kepada dari JKA pasal-pasal mana yang kita lihat tidak konsisten ya kalau saya melihat tidak konsisten itu pasal-pasal yang saya sebutkan tadi kemudian apalagi kalau kita bicara ekonomi ke depan terus kita apalagi bicara ini Pak bahwa pemerintah nggak bisa lepas di kerta api ya kalau udara bisa lepas di kerta api karena ada badan usaha penerbangan ada badan usaha airport ada badan usaha air naf kalau kerta api saya pikir baru bisa lepas di 2045 mungkin ya Pak Anam asetnya demikian besar itu underutilized underutilized lagi kan kemudian yang harus dirawat pemiliknya juga pemerintah peminannya juga pemerintah semua izin juga pemerintah itu suka-suka PSO harus tetap ada ya kan IMO harus tetap ada TAC mungkin harus di dalam dengan utilisasi daripada perasaran ini yang perlu ini ya Pak jadi dosen trans ini kontribusilah Pak Rizal Wasal dan kawan-kawan gitu terima kasih Pak Desmond ini bukan hanya dosen trans Pak Pak Desmond nanti ada macam-macam ya Pak Rizal Wasal ya dari masker dari bahkan dari apa ya naman dari pihak luar ya dari sama sekali kita harus tetapi lebih terbuka ya saya kira juga gitu ya masukkan-masukannya saya kira ya karena tadi kita menyadari bahwa kereta apian ini sebetulnya tadi Pak Rizal yang katakan itu harus kita apa ya mempertimbangkannya itu lintas moda kalau bikin percanaan itu harus lintas moda bahkan harus lintas sektor percanaan satu hal kemudian prioritas pelaksanaan atau prioritas pembangunannya hal yang lebih pelik lagi gitu jadi nah itu ya memang harus kita kira-kira sama-sama satu hal yang mungkin kita harus garis bawahi ya kita sepakatinin bahwa tadi Pak Rizal Basar mengatakan bahwa mengenai tadi apa ya kereta api dalam upaya untuk menurunkan emisi climate change dan lain-lain ini yang selalu kita bilang dan dulu kita mengatakannya bahwa kereta api selalu kalah tanda petik ya jangan salah nih kereta api segitu dimanjakan pun masih kalah dengan angkutan truck ya trucking ya Pak Rizal saya kira-kira sangat paham beliau kan di jendara setelah kaligus di jendara dalam perkata apian trucking itu kita pindahkan selalu gak bisa karena kenapa kalau di jalan darat ibaratnya external cost itu ditanggung oleh masyarakat kalau di kereta api kita nanggung semua sehingga harganya seolah-olah menjadi mahal ini nanti Pak Desmond saya kira sangat paham kalau menghitung hal seperti ini nah ini yang kelihatannya kalau kita menghitung sepintas oh naik truck aja lebih murah padahal jalannya menjadi badai rusak belum polusinya belum lain-lain semua bayangkan kalau semua itu dihitung oleh Pak Desmond yang jago ini dihitung betul dibandingkan dengan kereta api nah disitulah kita baru bisa membandingkan apple to apple manfaat dan dampaknya Pak Ketua Pak Sahar silahkan tapi saya barangkali kalau Pak Rizal masih ada sedikit lagi mau disampaikan silahkan Pak Rizal ya Pak terima kasih Pak Wini pertama apa yang sampai Pak Wini tadi bahwa downside to tech itu ada operator asal dan perasaan nah nanti itu akan kita laksanakan di kereta makpar Pak Makasar Parayangan itu sebagai uji coba uji coba kami selagu regulator posisi tersebut Pak yang kedua di dalam bagian peningkatan kami juga sedang mencoba terhadap penetapan GAPK itu dilakukan oleh kami kami sedang menyiapkan tenaga-tenaga ahli kami untuk tenaga-tenaga muda Pak saya menyiapkan tim tank ada 36 orang yang nantinya paham secara secara komprehensif tentang apa itu pola perlainan dan apa itu GAPK hingga yang diharapkan yang Pak Menteri itu pada saat nanti dalam satu rektare itu kalau ada operator ilayan masuk itu bisa kita nuntukkan Pak arti itu kita lakukan juga perubahan-perubahan tadi termasuk juga untuk angkutan barang Pak bagaimana nanti bagaimana split dari angkutan ke barang juga kami sedang persiapkan konsep-konsepnya supaya tidak terjadi double handling Pak ini yang kami lakukan yang sedang kami wajari ternyata saat ini kalau kita lakukan perubahan ada beberapa double handling yang dilakukan hingga justru biayanya makin tinggi Pak yang kedua tadi karena padatnya jalur terkadang untuk angkutan barangnya kita sisihkan ke malam hari ini juga kita sedang coba melakukan penataan Pak terhadap pola pergerakan di kerata api Pak mungkin itu terima kasih Pak Wendi terima kasih semua usul-usul lainnya Pak nanti juga kita coba kan FGD-FGD kecil yang khusus terhadap metem-metem yang menjadi target dari hasil pertumbuhan kali ini Pak terima kasih Pak satu menit boleh Pak Pak Gihadi silahkan boleh kalau Pak Gihadi ini enggak Pak ini cuma ini aja Pak menjelaskan tadi Pak boleh yang ini apa konsepnya Pak Wendi untuk memisahkan antara prasarana dan sarana itu waktu pertama Pak Wendi jadi dirjen pahparan di depan PT. Kereta Api semua dilihatin semua dipelototin kalau PT. Kereta Api mau dibagi dua prasarana dan sarana itu saya ingat teman-teman di Bapak di situ itu aja Pak terima kasih kalau boleh agak nambahkan sedikit Pak kebetulan Pak Gihadi dan saya ini lama di lapangan gitu Pak bantuan teknik Bank Dunia di kereta Api dan saya sempat juga masih mengikuti waktu bahas di DPR mengenai undang-undang perkereta Api yang sekarang gitu Pak sebetulnya yang ditanya Pak Desmond yang didiskusikan kita dan yang dibicarakan Pak Sugiyadi itu kalau mengikuti undang-undang yang sekarang itu bisa semua Pak tinggal kita menerapkannya mungkin kita belum membaca dan belum menyimak secara cermat ini mohon maaf Pak jadi kalau misalnya terasarana-sarana dipisahkan baru baru gitu enggak juga undang-undang itu sudah gitu oke itu satu kedua untung waktu itu saya punya kesempatan banyak untuk bicara dengan KBPSDMP saya agak lupa sebelum Pak Deddy jadi dia bilang Pak sekarang ini harus membuat D3 kereta Api jadilah yang DSTTD itu Pak tahun 2004 balik saya dari Malaysia Pak Tommy bilang Pak Sahar kalau mau situ pergi ke Madiun buat lagi tahun 2012 saya cerita nih ke ITL dan ke DSTT kalau Cina buat kereta api untuk jualan sekarang yang kita Jakarta-Bandung kalau kita masih untuk mempelajari ini mohon maaf Pak jadi terima kasih sekali lagi ke Pak Risal yang sudah berbagi pasti waktunya kacau kok Pak jadi kita nanti bicara mengenai skema PSO IMO TAC oke gitu karena saya pendampingnya Pak Alisabeti itu lama Pak dari ini terima kasih juga ke Pak Iskandar Pak Heribakti semua Pak Yusuf Ustadz Edy Agususilo dan semua terima Pak Wendy Ari Tenang yang sudah setia mengikuti kita untuk setiap Sabtu berdiskusi mengenai transportasi ini mohon juga nanti Pak Wendy mungkin bisa ditambahkan karena minggu depan kita bulan Ramadhan Pak jadi Pak Wendy saya sudah tawarkan untuk mulai minggu depan selama Ramadhan kita lihat-lihat kalau bisa ya kita adakan kalau enggak kita free dulu gitu Pak gitu Pak demikian jadi itu Pak dari saya diganti kultum aja Pak Pak Ustadz Deddy Darmawan demikian Pak Alhamdulillah sukses luar biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam